Intro 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 Hai! Welcome to Dolors & Dota Di episode ini, kita akan beras bagaimana cara bikin hand sanitizer di sarap di bawah 100 ribu rupiah menggunakan Jimmy Hacker Intro 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 Oke, sebelum kita membuat hand sanitizer dispenser kita membutuhkan alat tertahan alat-alatnya ada berupa tang biasa tang potong solasi listrik hobeng soler dan juga cetima selanjutnya adalah bahan yang bisa gunakan yaitu adalah satu solenoid pump straker kabel untuk straker kabel yang kecilan ini ada foot switch ada konektor ada kabel tie dan juga Jimmy Hacker ya, jadi keunggulan dari hand sanitizer dispenser buatan kita ini sebenarnya karena kurah di bawah 100 ribu oke link pembeliannya kita taruh di deskripsi di bawah ya oke, selanjutnya adalah ini juga murah-murah dalam segi efisien listrik jadi bisa kita lihat spesifikasinya di 27 mili ampere bekerja dalam 220 volt jadi kalau kita hitung apabila dia menyala selama terus-menerus selama 1 bulan hanya menghabiskan Rp 6.274 oke, prinsip kerjaannya adalah bagaimana kita menghubungkan satu sumber listrik menggunakan straker ini sama owner kabel ini tapi kita saklalkan dulu dengan foot switch sehingga hanya terhubung ketika foot switch kita injek setelah awal pemasangan kabel positif dan negatif pada straker lalu tutup dan gencangkan jangan lupa untuk mengetes langkaian sebelum benar-benar digunakan agar apakah solenoidnya benar-benar bekerja ya, ketika sudah selesai disolder hasilnya seperti ini ya, kurang lebih jadinya seperti ini boleh kalian tambahkan alat tembak atau diisolasi ya, yang jelas pastikan supaya dia tetap rapat dan jangan lupa untuk melubangi bagian atasnya agar tidak terjadi vakum dari tekanan sehingga udara yang masuk sini juga tidak mengambat aliran air keluar nanti dari solenoid pangnya kita ubuhkan setelah kita ubuhkan nanti kalian boleh tes apakah alat ini bekerja atau tidak dengan ubuhkan rangkaian listrik yang sudah ada ke plasmides yang ada di solenoid pang ini jika sudah disolder boleh juga kalian fiksasi dengan menggunakan lem tembak seperti ini oke, begini penampakannya setelah jadi lihat ini adalah power source dari staker masuk sambungkan ke saklar food switch dimana ini yang akan menjadi penanda on off lalu diantara ini sudah tersedia kabel yang sudah kita ubuhkan pada solenoid yang tersambung pada dispenser oke, siap di instalasi men seperti yang kalian lihat disini kita membuat penyangga di sebuah popan kipsum menggunakan sebuah skrup dan plastik lalu pada solenoid ini kami menyematkan satu kabel tie bisa menggunakan apa saja tali juga bisa lalu tinggal di insertkan saja plastiknya ini fiksasi kabelnya atau di plaster secara kalian sudah jadi tinggal di insert ini nanti dispenser ini akan menggunakan isi dari end wrap begini saya akan pakai ini yang ada yang terjadi menggunakan pedalnya ini kita harap langkah kalian bisa coba ini di rumah mudah kan? kalau kita coba di rumah ya saya Ahdi kami kami selamat menikmati terima kasih